Halo teman-teman semua, tempat dimana kalian bisa belajar bahasa dan budaya Korea lewat lagu-lagu K-pop yang populer dan hits di masa kini nih ya Pembahasan yang tepat dan akurat, Kampus K-pop Lagu apa nih Gitya yang akan kita bahas untuk minggu ini? Nah ini lagu yang hits banget di seluruh dunia nih ya dan gue yakin tidak asing lagi di telinga pendengar semua nih Amunore atau Annie Song dari Ziko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja kita bahas nih ya Kenapa kalian semua daun begini sih? Apa masalahnya sih? Ngomong aja Suasananya dingin banget nih Ini tuh sebenernya sering dipake ya Tapi ini arti literalnya itu sebenernya dingin Atau suhu dalam arti temperatur gitu ya Tapi tuh akhir-akhir ini lebih kayak bahasa gaul gitu Kok jadi diem atau sunyi Atau kayak senyap gini sih atmosfernya Bener banget Kok awkward gini sih? Lagi jaman nih ya suasananya begini Kenapa kalian ngebosenin gitu sih? Tapi gue juga ngebosenin sih ya Lanjut gue dulu nih ya yang ngomong ya Pasang lagu apa aja atau apapun Apa aja yang penting bikin seneng? Nah ini nih amugonan ya Mungkin diantara pasangan-pasangan Korea ini Ini kata yang paling dibenci apalagi sama cowoknya ga sih? Iya ga sih? Karena pasti kalo ngomong amugonanya tuh kayak gampangnya kayak terserah Gitu nih ya Jadi sering dipake kalo situasinya Mau makan apa sayang? Terserah gitu kan Amugona-amugona gencana Bener banget Lanjut nih ya Nari bebas kayak apa aja Kayak ga ada apa-apa Gak mau mikin apa-apa Gantian loh nih Amugero sale chamsi Amugero itu apa nih ya? Gue ga tau sebenernya Jadi gue tanya sama Pidili Amuge ini menyebutkan seseorang atau sesuatu yang belum tau Belum tentu Atau belum dikenal gitu guys Jadi kayak siapa aja gitu maksudnya Cuma sebenernya bingung sih ngertiin ini ke dalam bahasa Indonesia Karena ga ada istilah kayak bahasa Indonesia yang kayak pas gitu nih Lanjut-lanjut ya daripada kelamaan ya I'm sick and tired of my everyday Bosan sama kehidupan gue yang itu-itu aja Keep it up, Han Gokto Nyalain atau putar satu lagu lagi Amu norena iltan tero Tero, putar atau nyalain atau pasang lagu apa aja Amugero, it's so boring Kalo ginipun ga apa-apa Amugero refresh ga, sikipan tete, sayo ga stres ga Lagi butuh refresh cepatnya karena stres udah menumpuk Kemudian ya Beko pajil mangkeman puksohaku si pendaria Yo, haha katanya Beko pajil mangkem itu kayak istilahnya udel jatuh dari perut bagi gak sih Tapi ga literally udelnya jatuh juga sih ya Kayak hari ini aku ingin tertawa terbahak-bahak gitu nih maksudnya Lebainya gitu ya Lebainya Terus What's up my dogs Yo guys, hey kalian ada dimana sih? Kemudian Oh, harus ada oh-nya ya Jangan lupa bawa minuman sama snack atau makanan kecil nih ya Kakak, kakak, ini kayak bahasa cute sebenernya nih ya Atau lucunya kayak guaja sebenernya Kakak ini lebih sering dipakai untuk seorang ibu yang lagi ngomong sama kayak anak kecilnya gitu Samak kecil, bener banget Kayak mau mamam apa gitu Kakak, kakak mau mokja gitu kan Terus, klubeng kumiga jahandang gitu Gak tertarik, ah main di klub Udicip koshilo palang boyo Ayo cepat kumpul di ruang tamuku Palang itu sebenernya kayak pali-pali gitu artinya nih ya sebenernya Cuman ini kayak dialek gitu Jadi sering dipakai juga Karena itu jadi udah gak kayak kedengeran dialek lagi Bener, udah kayak sehari-hari aja nih ya Lanjut ya Kemudian Orang-orang dari luar jangan dibiarin masuk Gak punya cukup waktu untuk ngobrol sepanjang malam Ada orang yang kesusahan banget Ada orang yang bersenang-senang Nah Ini kalimat gotunya orang Korea bahagia sih Aduh capek banget nih Mau mati gitu kan ya maksudnya Sebenernya kalau pertama kali denger serem gitu ya Aku harus ngomong sampe mau mati gitu kan Cuman orang Korea itu kayak dalam kesehariannya Gak mungkin gak ngomong ini Kita pun setiap hari ngomong itu Kemudian selanjutnya nih ya Ada I want my yacht back katanya Sing-sung-seng-sung ini ya Bisa diartin kayak semacam Macem-macem juga gak sih Kayak gelisah Kayak risau Kayak gak tenang gitu ya Bener banget Jadi kayak kalau contoh lainnya Aduh dia gak bales SMS gue nih Perasaan gue jadi Sing-sung-seng-sung gitu Jadi galau gitu maksudnya Bisa jadi Lanjut ya Kemudian Kayaknya tadi orang-orang masih ngobrol gitu deh Sampai berisik Lama-lama mereka pergi satu persatu Kalau abis ini chorus lagi soalnya ya Jadi sama kayak yang tadi gak usah dijelasin lagi Kita skip Kita lompat aja nih ya Lanjut nih Mumpung atau selagi gak bisa pergi Gak usah melihat keluar jendela Walaupun nantinya aku melakukan hal yang aneh No worries at all Ini Kwek katak Kwek katak itu Kalau dalam bahasa Indonesia Contohnya apa ya Ini pas gue cek ya Translationnya dalam bahasa Inggris Ataupun bahasa Indonesia Itu gak ada loh ya Tapi kalau dalam bahasa Korea itu Kayak dipakai untuk suatu kata Kalau tiba-tiba perasaan Atau pikiran kita jadi aneh Atau asing Atau kayak gak normal gitu loh Contohnya dalam bahasa Indonesia apa nih ya Jadi gue pun bingung Kira-kira apa nih Bidili Bidili apa nih Bidili Katanya gak ada dalam bahasa Indonesia Udah skip lagi Gapain jaga image Orang hanya kita-kita doang kok Jangan sampai terlambat Masa umur 20an kita kan akan berakhir sebentar lagi Jadi gak banyak yang tersisa di umur 20an ini Jadi serem ya Ganti baju yang nyaman Pasti ngeliat pertama Kayak komedi aja gak sih Baru pertama kali kan Ke pesta yang gak ada resiko kayak gini Sekitar jam 2 subuh pagi Saat perasaan dan emosi melintas kemana-mana Saat lagi galau nih ya Subuh pagi Emosi dan gelas minuman berputar kemana-mana Suka banget nih gue-gue banget nih Suka galau juga nih ya si Ziko nih ya Terus lagunya dilanjutkan lagi ke korusnya Lagu ini seru banget gak sih Kalau kita bahas secara detail Semua 4 menit dari lagu ini Kayaknya butuh waktu dari lebih sejam nih Apalagi kita receh kan ya Apapun mau dibahas nih Sayangnya waktu yang diberikan untuk segmen ini Hanya sebentar banget soalnya Tapi jangan gawatir ya teman-teman Karena kita akan menyapa kalian lagi Dengan pembahasan yang lebih menarik lagi Minggu depan Jangan sampai ketinggalan ya guys Sampai bertemu lagi minggu depan Tamjue manayou Terima kasih telah menonton